Saya ingin selamat nanggap, saya geberkan kata-kata ini, kalau menjel pahwis di geribu-geribu, pinduh boleh kentongokan di Sopoto Jano, kesilangih bihak perayaan ikan Sofi Fatsi, terus Arianah. Kuba Manten yang identik dengan pernikahan adat di berbagai wilayah Jawa memang memiliki tradisi prosesinya masing-masing. Perbedaan prosesi ini biasanya dipengaruhi oleh tradisi daerah setempat. Biasanya dilakukan dalam satu rangkaian dengan upacara panggih atau temu manten. Prosesinya dilaksanakan seusah sungkeman, namun ada juga yang melangsungkannya saat prosesi siraman dan mitodareni sehari sebelum hari pernikahan. Pelaksanaan dua manten dengan menunjukkan seorang petugas dari salah satu kerabat pemilih hajatan sebagai tetua atau orang yang dituakan untuk memberikan nasihat. Petugas akan menjelaskan kronologi kehidupan manusia dari dalam kandungan hingga dewasa dan akhirnya menikah. Kemudian petugas membawa gendian perisi berbagai sejaji, kendil-kendil tersebut, kemudian dibacakan doa-doa setelah itu gendian perisi makanan akan dibagikan. Di beberapa daerah bubak manten seperti ini diikuti dengan tradisi berebut alat rumah tangga, di mana ada seorang pria yang memikul bakulan berisi alat rumah tangga di tengah upacara. Kemudian para tamu dipersilahkan untuk berebutan alat-alat rumah tangga tersebut. Meski prosesi adat bubak manten tiap daerah cukup beragam, tapi pada intinya sesaji yang dibutuhkan dalam upacaranya hampir sama. Sesajinya pun cukup banyak mulai dari kain, kemenyan, hingga jajanan pasar. Tentunya sesaji tersebut mengandung makna tersendiri. Alat-alat yang akan digunakan dalam bubak manten diantaranya ada kendoko gencono, berupa kendi yang melambangkan seorang lelaki, isinya berupa cok bakal, yaitu bunga setaman, kemiri, telur, bawang merah, bawang putih, nasi, cabai, kacang hijau, dan sirih. Kendoko ini dibacakan sahadat dan doa-doa lain. Proses ini mengandung harapan bahwa mempelai lelaki-laki mampu menjadi pemimpin rumah tangga dan membimbing istrinya secara agama. Kendoko Mulyo berupa kendi yang melambangkan seorang perempuan, isinya berupa beras lama, jagung lama, kedelai lama, kacang-kacangan lama, asam jawa lama, uang lama, dan lain-lainnya. Biji-biji lama ini mengandung arti bahwa perempuan menyimpan biji sejak lama yang telah akan menghasilkan keturunan yang baik. Selain itu, biji-biji lama menggambarkan perempuan diharapkan bisa menyisihkan pemberian nafkah dari suami supaya bisa menjadi tabungan di masa depan. Aneka sesaji, berupa minuman, makanan, atau barang-barang melibuti jok bakal dan andong, daun otok, daun palungan, daun beringin, alat-alang, daun tepuk, kembar mayang, jamur, rokok gula, beras, bisang, kelapa tua, kendi-kendi kecil, alat jahit, nasi kepal, dan lain-lain. Sesajian ini menggambarkan berbagai kebutuhan dalam berumah tangga. Pisaraja melambangkan doa dan harapan supaya kelak kedua pengantin bisa hidup dengan adil, makmur, layaknya seorang raja. Kain mori digunakan sebagai alas kendogo yang melambangkan kesucian. Berbagai jenis jajan pasar dari lingkungan temat tinggal melambangkan hubungan sosial pengantin dengan masyarakat sekitar. Jajan pasar ini nantinya akan dibagang pada tamu yang hadir. Sesaji bubak mantin, tiap daerah bisa saja berbeda. Ada yang menggunakan tambahan tumpeng, kembang setaman, kelapa hijau yang dilubangi, kemudian diserahkan pengantin pria dan ibunya. Ada juga yang menggunakan pemenyanyi yang dibakar sebagai media untuk mengantarkan doa. Penggunaan kemenyanyi ini membuat prosesi bubak mantin identik dengan prosesi umat Hindu. Bagaimanapun tradisi tersebut memang merupakan budaya turun-temurun dari zaman kerajaan Hindu-Buddha di masa lampau. Namun pada prakteknya saat ini telah mengalami berbagai adaptasi budaya sehingga banyak pula masyarakat Jawa muslim yang melaksanakannya. Nah itulah serba-serbi bubak mantin yang saat ini masih dilakukan pada acara pernikahan adat Jawa. Meski di kalangan tertentu saja, hal itu yang membuat bubak mantin saat ini kurang dikenali para generasi muda. Jika kalian menyukai pernikahan adat dan prosesi ini cocok dengan budaya yang kamu yakini, tidak ada salahnya. Ikut melestarikannya dalam pesta pernikahanmu. Nah demikian, sekilas tentang makna bubak mantin yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa sekali mati dari kata sakit pungkuh, pakuh, atak tanggung, 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 katung, gunung, bunokoyo, sinung, bunok, lawan, guni, goem, maipun, indawan, dateng, ingin, sasami. Menopoto saat jane, sekundi, menikoh, dan motetri, ketorosok. Kau terpahit, ketiri, lawan, lagi. Pahit, liripun, panggung, 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 kanyaripun, kaget, manjir, panjeng, boter, boros, pibot, gini, leki, pakatun, milso, uraga, pinggung, pemetri, pemayu, hayu, di keluarga, dari sekolah kan. Kau terpahit, liripun, bunok, maka, tata, sikur, berpahit, tata.